Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar gembira bagi para gamer dan editor sekarang harga VGA turun nah kira-kira udah termasuk murah atau belum ya sebelum membahas lebih lanjut nggak ada salahnya buat pencet tombol subscribe dan bunyikan lonceng karena itu gratis bahasan kali ini ada produk yang sudah cukup lama beredar namun ada juga produk yang baru rilis dan harganya bisa tergolong turun drastis masalah murah apa enggaknya semua itu balik lagi ke kantong kita ya kalau kantongnya tebal VGA di video ini dijamin murah banget tapi kalau kantongnya nanggung ya termasuk mahal ya seperti kantong saya kadang ngisi kadang kosong sorry cohan Nvidia GTX 1650 4GB DDR6 128bit salah satu VGA yang menyesar kelas budget pada awal kemunculannya rilis awal tahun 2020 yang lalu dengan harga yang tergolong teramat terjangkau ya karena kalian bisa dapat VGA ini di rentang harga 2 juta plus plus bahkan GTX 1650 Super pun harganya masih di bawah 3 juta baru ya namun sekarang harga barunya menjadi 3 juta plus plus untuk sekelas MSC harganya hampir 4 juta rupiah ingat ini bukan tipe super ya melainkan tipe DDR6 kalau mau lebih murah lagi ada VGA Inu 3D GTX 1650 Twin X harganya di rentang 3,7 juta rupiah cukup menarik ya untuk saat ini ya jangan bandingkan dengan harga yang dulu itu mimpi kemampuan GTX 1650 4GB DDR6 ini masih lebih baik dibanding GTX 1050 Ti 4GB GTX 970 4GB bahkan GTX 1060 3GB dan lucunya masih ada orang yang pede menjual GTX 1060 3GB bekas dengan harga di atas 3 juta rupiah yang mending nambah dikit VGA baru bergaransi dengan kemampuan yang tentunya lebih baik lagi dan satu hal lagi GTX 1650 4GB DDR6 gak butuh power tambahan dari power supply irit daya dan bertenaga harga murah Nvidia RTX 2060 6GB DDR6 VGA ini rilis awal tahun 2019 yang lalu secara umur GPU VGA ini udah 3 tahun ya ya seharusnya posisi VGA ini udah digantikan RTX 3000 series namun karena VGA melambung tinggi seri ini nongol lagi barunya waktu awal rilis saya inget betul harga VGA RTX 2060 paling murah di rentang 5 juta plus plus dan merek sekelas MSC ini di kisaran 6 jutaan ketika VGA ini langka harga bekasnya bisa mencapai 8 hingga 9 juta rupiah bekas bukan baru tinggi ya namun sekarang harganya berangsur turun dan MSC RTX 2060 6GB Ventus bisa didapat di kisaran 6,5 juta rupiah barunya turun ya harganya mulai balik normal waktu awal rilis tapi ini bukan VGA dengan GPU model baru ya melainkan model lama yang nongol lagi secara kemampuan jelas VGA ini bukanlah musuh GTX 1650 series bahkan VGA baru RTX 3050 pun masih di bawahnya begitu juga VGA AMD Radeon RX 6500 XT bukan tandingannya RX 5600 XT bisa dibilang salah satu rival dari RTX 2060 ini tapi lucunya ini lucu lagi ya harga bekas RX 5600 XT ini masih direntang 8 juta rupiah wow mahal banget kemampuannya mirip-mirip ya tapi kalian dapat barang baru dengan selisih harga hampir 2 juta rupiah ya mending RTX 2060 dong dibanding RX 5600 XT Nvidia RTX 3050 8GB DDR6 ya akhirnya produk baru nongol juga nih RTX 3050 8GB DDR6 muncul awal tahun 2022 atau tahun ini ya salah satu VGA yang dinantikan para gamer dan editor dengan harapan harganya bisa lebih murah ketika muncul tetapi ternyata waktu dirilis harga VGA ini dikisaran 8 juta rupiah mahal ya mahal dong padahal RTX 3050 secara kemampuan masih di bawah RTX 2060 6GB namun kalian dapat GPU model baru VRAM yang lebih besar dan lebih irit dibanding RTX 2060 eits tapi sekarang harganya turun drastis ya kalian bisa dapat RTX 3050 di harga 6,4 juta rupiah jelas penurunan harganya cukup signifikan ya dan kalian dapat merek MSI RTX 3050 8GB Ventus murah ya sebenarnya belum murah-murah amat ya tapi mengingat kondisi sekarang harga RTX 3050 udah mulai masuk akal kalau saya pribadi harapannya RTX 3050 dijual di rentang harga 4 jutaan hahaha ya kemampuan RTX 3050 ini masih di atas GTX 1070 yang harga bekasnya ada yang jual 7 jutaan lebih hmm apa nggak lihat ya harga VGA udah turun masih jual mahal AMD Radeon RX 6500 XT 4GB DDR6 ya akhirnya nongol juga nih VGA AMD dari tadi kita membahas VGA Nvidia VGA ini rilis kurang lebih berbarengan dengan GPU Nvidia RTX 3050 RX 6500 XT itu menyasar segmen VGA murah bertenaga sayangnya kala itu VGA ini tergolong masih tinggi dijual di rentang harga 5-6 juta rupiah ya untuk barunya tapi kabar baiknya harga RX 6500 XT itu bisa didapat di bawah 4 juta rupiah kalian bisa dapat RX 6500 XT 4GB merek Biostar dengan rentang harga 3,7 juta rupiah wow murah banget tapi saya sedikit memiliki pengalaman yang mengecewakan dengan brand satu ini ya nah untuk brand MSI kalian bisa dapat di rentang harga 3,9 sampai 4 juta rupiah cukup menarik bukan harganya nah bicara soal kemampuan VGA ini memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan GTX 1650 4GB DDR6 dengan harga yang bisa dibilang mirip-mirip bahkan kemampuannya masih di atas GTX 1060 6GB DDR6 yang harga bekasnya masih di atas 4 juta rupiah lagi-lagi lucu ya mereka yang menjual harga bekas itu masih tinggi harusnya turun dong namun salah satu kekurangan yang cukup dirasakan dari Radeon RX 6500 XT ini adalah VGA ini lebih di khususkan buat gaming ya bukan editing so kalau kalian pure gaming maka VGA ini cocok untuk dibeli tapi kalau kalian pengen bisa editing juga silahkan kalian beralih ke GTX 1650 4GB DDR6 nah dari keempat GPU yang disajikan kali ini manakah kira-kira yang paling layak dibeli antara harga dan performa yang diberikan sudah cukup jelas ya RTX 2060 6GB adalah pilihan yang paling baik namun RTX 2060 merupakan VGA yang paling boros daya di video ini so kalau kalian mau lebih irit dan dapat duit kembalian maka RTX 3050 8GB adalah pilihan yang paling menarik untuk dibeli nah bagi yang pengen ngedit, nyirit dan tetap bisa diandalkan bermain game di resolusi 1080p dengan settingan menyesuaikan tentunya maka GTX 1650 adalah pilihan yang paling tepat dan bagi para gamer kantong ketat yang pengen tetap bisa main game dengan nyaman plus irit daya RX 6500 XT adalah pilihan yang paling pas ya sampai disini saja dulu bahasan VGA Gaming yang cukup menarik untuk dibeli harapan kedepannya harga VGA bisa turun lagi ya dan menjadi harga yang benar-benar masuk akal kalau saya pribadi menilai harga normal untuk seekor GTX 1650 DDR6 adalah 2,2 juta rupiah terus RTX 3050 itu direntang harga 4-5 juta rupiah RTX 2060 5-6 juta rupiah dan RX 6500 XT direntang 2,5 juta rupiah namun itu mimpi kita gak tau kapan harganya kembali lagi seperti itu ya bagi kalian yang baru nongol di channel ini monggo bantu support channel ini dengan cara subscribe like dan seri makasih udah mampir di NK channel sub indo by broth3rmax